Lembah Selaksa Bunga Jilid 7 H.W. Etian Moli masih hendak membela Kui Chiang Kun, akan tetapi Kui Seng berkata, Aku telah bersalah dan sudah sepatutnya dihukum mati sebagai pengkhianat. Biarlah aku menghukum diri sendiri sebagai pertanggungan jawabku terhadap negara. Tiba-tiba dia mencabut dan menikamkan pedangnya ke dadanya sendiri. Dia roboh terkulai dan H.W. Etian Moli yang terkejut dan tidak sempat mencegah itu berlutut dan melihat bahwanya wapang lima itu tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Pedang itu hampir menembus punggungnya. H.W. Etian Moli, tolong, tolonglah Li A.I. dia terkulai dan tewas. Ah, mengapa dia putus harapan? Mungkin Sri Baginda Kaisar dapat mengampuninya mengingat akan jasa-jasanya. Akan tetapi, semua telah terjadi kata Panglima Besar Chow dengan suara menyesal. Setelah dia mendengar alasan mengapa bawahannya ini sampai mau membebaskan tiga orang pek, Lian Kau, kemarahan dan penasarannya merada karena sebetulnya dia sayang kepada pembantunya yang gagah dan setia ini. H.W. Etian Moli tidak bicara lagi melainkan melompat cepat lenyap dari situ. Ia harus pergi menolong Li A.I., ia sudah mendengar keterangan lengkap dari Kui Chiang Kun sebelum Panglima itu tewas. Panglima Besar Chow hanya menggelengkan kepalanya ketika istri dan keluarga Kui Chiang Kun berlarian keluar sambil menangis. Ramailah seluruh penghuni gedung itu menangisi kematian Kui Chiang Kun. Panglima Chang lalu cepat memerintah anak buahnya untuk menyiapkan pasukan dan dia lalu menyuruh beberapa perwira bawahannya untuk membawa seribu orang pasukan menuju ke dusun Liao Ming yang dia tahu merupakan sarang pek, Lian Kau. H.W. Etian Moli N.I.O. Siang Lan cepat menuju ke dusun Liao Ming. Ia merasa yakin bahwa penculik Willy A.I. pasti merupakan komplotan tiga orang tokoh pek, Lian Kau itu maka tanpa ragu lagi ia lalu berlari cepat sekali menuju ke sarang pek, Lian Kau. Pek, Lian Kau terkenal dalam sejarah sebagai sebuah di antara perkumpulan-perkumpulan yang menentang pemerintah dan sering mengadakan pemerontakan. Mereka itu berkedok sebagai sebuah perkumpulan agama campuran antara agama Buddha dan agama Tu, dan untuk mengelabuhi rakyat mereka menamakan diri sebagai pejuang yang memperjuangkan kemakmuran rakyat. Karena para pemimpinnya banyak yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, juga ada yang menguasai ilmu sihir, maka banyak juga rakyat, terutama golongan yang miskin, tertarik oleh janji-janji mereka dan membantu perjuangan mereka. Akan tetapi, pihak pemerintah dan juga para pendekar tahu apa yang tersembunyi di balik kedok perkumpulan agama itu. Mereka itu memujuk rakyat miskin untuk ikut melakukan perampokan terhadap para bangsawan dan hartawan, dan melakukan pemerasan. Para pendekar mengetahui bahwa di balik kependekaan mereka, para pemimpin Pek, Lian Kau adalah orang-orang yang kejam, tamat akan harta benda, dan sebagian besar berwatak cabul dan suka mempermainkan wanita. Karena itulah, dimanapun mereka berada, selalu mereka ditentang para pendekar. Karena banyak rakyat miskin yang terbujuk membantu mereka, maka Pek, Lian Kau merupakan perkumpulan pemberontak yang cukup kuat dan besar, mempunyai cabang di mana-mana. Dusun Liao Ming mereka pilih menjadi cabang penting karena letaknya dekat dengan Kota Raja, di sebelah timur antara Kota Raja dan Tiang Chin. Yang memimpin cabang Pek, Lian Kau di Liao Ming adalah Hoat Hawea Chin Jin, seorang berpakaian tosu berusia 60 tahun yang bertubuh tinggi besar bermuka hitam menyeramkan. Hoat Hawea Chin Jin ini dibantu oleh enam orang sutenya, dua di antaranya adalah Chin Kok tosu berusia 52 tahun yang bertubuh pendek gendut bermuka seperti monyet, dan Chia Kun Tsu berusia 50 tahun bertubuh kecil kurus bermuka tampan pucat. Ketika Lengkok Ho Siang yang menjadi utusan Pek, Lian Kau pusat menghadap Kaisar untuk mengajak damai dengan syarat Pek, Lian Kau tidak akan ditentang. Hoat Hawea Chin Jin dengan para sutenya telah siap dengan anak buah mereka untuk menyerbu Kota Raja kalau-kalau Lengkok Ho Siang gagal atau ditawan. Akan tetapi, seperti telah diceritakan di bagian depan, gerakan mereka diketahui oleh Ho Wiyang Sian Jin yang melapor ke Kota Raja dan Panglima Besar Cang mengutus Panglima Kui memimpin pasukan menyerang orang-orang Pek, Lian Kau itu. Lengkok Ho Siang yang dibantu oleh Bong T. Sian Jin dan Ngko Lian Heng tep pimpinan Ngko Lian Kau, tewas oleh Hwee Tian Mo Lian Yeo Siang Lan, Ong Lian Hong, dan Kun Lun Siaw Hiap Sintek Kun. Adapun Pek Lian Kau digempur oleh pasukan yang dipimpin Kui Chiang Kun, dibantu oleh Ouyang Sian Jin sehingga tujuh orang pimpinan cabang Pek Lian Kau di Liaoning itu dapat ditawan hidup-hidup. Empat dari tujuh orang pimpinan cabang Pek Lian Kau itu telah dihukum mati. Tiga orang dari mereka, yaitu Ho At Hwee A Chin Jin, Chin Kok Tosu dan Chiakun Tosu belum dihukum mati karena Panglima Besar Cang masih ingin mengorek keterangan dari mereka tentang di mana adanya cabang-cabang Pek Lian Kau. Tiga orang tawanan itu masih belum mau mengaku dan tiba-tiba mereka dibebaskan atas perintah Panglima Kui Seng. Mendengar ditawannya tujuh orang pimpinan Pek Lian Kau cabang Liaoning dan tuasnya banyak anak buah mereka, pimpinan Pek Lian Kau pusat menjadi marah dan mereka lalu mengutus seorang tokoh yang merupakan datuk dari Pek Lian Kau pusat dan diamasih terhitung Susiok, Paman Guru, dari para pimpinan cabang Liaoning itu, membawa 200 anak buah menuju ke Liaoning. Datuk Pek Lian Kau ini bernama Hwee A Hwee A Hoat Su, berusia 65 tahun, bertubuh tinggi kurus, berwajah pucat, matanya sipit dan rambutnya sudah putih semua. Selain memiliki ilmu silat yang tinggi, pendeta ini juga pandai ilmu sihir. Begitu tiba di Liaoning, Hwee A Hwee A Hoat selalu melakukan penyelidikan dan dia mendapat keterangan bahwa yang memimpin pasukan yang menyerang dan menangkap tujuh orang murid keponakannya itu adalah Panglima Kui Seng. Dia lalu pergi mengunjungi gedung Kui Chiang Kun dan berhasil menawan Kui Li A I. Dia mengancam akan membunuh Li A I yang dijadikan Sandra kalau Panglima Kui Seng tidak mau membebaskan tiga orang keponakan seperguruan yang ditawan itu. Setelah dibebaskan, hal yang sama sekali tidak mereka sangka-sangka, tentu saja tiga orang tokoh Pek Lian Kau itu menjadi girang sekali. Mereka dipesan oleh kepala penjara, Perwira Chiok, agar segera membebaskan gadis bernama Kui Li A I, puteri dari Kui Chiang Kun. Tentu saja mereka bertiga dapat menduga bahwa tentu seorang rekan mereka dari Pek Lian Kau yang menculik gadis itu untuk ditukar dengan kebebasan mereka bertiga. Ketika mereka bertiga tiba di perkampungan Pek Lian Kau di luar dusun Liaoning, mereka disambut dengan gembira oleh para anak buah Pek Lian Kau. Mereka bertiga segera menghadap Hwa Hwa Ho A Tsu, paman guru mereka yang telah menculik puteri Panglima Kui Seng untuk membebaskan mereka. Mereka memberi hormat dan mengucapkan terima kasih kepada pendeta Pek Lian Kau berambut putih itu. Bagus kata Hwa 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 Ho A Tsu sambil mengelus jenggotnya yang pendek putih dan mengangguk-angguk. Ternyata Panglima Kui Seng memenuhi permintaanku, membebaskan kalian bertiga. Kalau begitu kita juga harus memegang janji. Cinko Tsu dan Cia Kun Tsu, kalian berdua cepat antarkan nona Kui Li Ai kembali ke kota raja. Tugas ini penting, maka aku mengutus kalian berdua untuk melaksanakan agar gadis itu jangan terganggu dalam perjalanan, kata Hwa 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 Ho A Tsu kepada dua orang murid keponakannya itu. Akan tetapi, Susiok, Panglima Kui Seng itulah yang memimpin pasukan menangkap kami bertujuh. Empat orang sute kami telah dihukum mati. Mengapa kita harus mengantar pulang gadis itu bantah Cinko Tsu yang mukanya mirip muka monyet? Hwa 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 Ho A Tsu mengerutkan alisnya yang putih. Hem, aku Hwa 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 Ho A Tsu tidak sudi mengikari janji sendiri. Hayo cepat antarkan gadis itu kembali ke kota raja, jangan sampai ada yang mengganggunya di perjalanan bentak Hwa 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 Ho A Tsu yang merasa sebagai seorang datuk harus memegang janjinya untuk mempertahankan namanya sebagai seorang datuk persilatan. Baiklah, Susiok, kata Cinko Tsu gentar melihat paman gurunya marah. Akan tetapi di kota raja tentu kami berdua akan ditangkap pasukan kerajaan, bodoh. Antar saja gadis itu sampai ke pintu gerbang lalu kalian cepat pergi. Ia dapat pulang sendiri setelah tiba di pintu gerbang dua orang tokoh Pek Lian Kau itu tidak berani membantah lagi. Mereka lalu memasuki kamar di mana gadis putri Kui Taijin dijaga oleh empat orang anggota Pek Lian Kau wanita. Ketika melihat gadis itu, Cinko Tsu dan Cia Kun Tsu tertegun kagum. Gadis berusia sekitar 18 tahun itu bertubuh tinggi ramping, kulitnya putih mulus, wajahnya bundar dengan sepasang meta, lebar dan indah jeli. Kui Li Ai, gadis itu terbelalak ketakutan melihat dua orang Tsu itu memasuki kamar. Pendeta yang menculiknya tak pernah mengganggunya, bahkan tak pernah memasuki kamar di mana ia dijaga dan dilayani dengan baik oleh empat orang wanita. Kini, melihat dua orang Tsu itu, ia bangkit berdiri dan memandang dengan sepasang meta lebar seperti mati seekor kelinci yang melihat dua ekor serigala. Melihat gadis itu tampak ketakutan, Cia Kun Tsu yang kecil kurus dan berwajah tampan itu berkata ramah. Nona, jangan takut, kami berdua ditugaskan untuk mengantar Nona kembali ke kota raja. Mendengar ini, wajah Ayu yang tadinya muram dan gelisah itu, kini berseri, mulutnya membentuk senyum sehingga ia tampak semakin menarik. Mari kita pergi, Nona, kata Cia Kun Tsu dan bersama Su Hengnya, Cia Kun Tsu yang pendek gendut dan mukanya mirip muka monyet. Mereka berdua lalu mengawal Kui Li Ai keluar dari perkampungan Pek Lian Kau, melewati dusun Liao Ning menuju ke kota raja. Di dalam hutan yang mereka lalui, Cia Kun Tsu berkata kepada Cinko Tsu. Su Heng, kalau kuingat betapa Panglima Kui telah menggunakan kekuatan pasukannya membunuh banyak anak buah kita, juga menawan kita sehingga empat orang saudara kita tewas, sungguh aku tidak terima begitu saja kalau sekarang puterinya dibebaskan. Sungguh terlalu enak baginya kata Cia Kun Tsu kepada Cinko Tsu setelah mereka berhenti pada siang hari itu di tengah hutan. Hem, ingat akan pesan susuok Hwa Hwa Hoat Su bahwa kita tidak boleh membunuhnya, Sute, kata Cinko Tosu memperingatkan adik seperguruannya. Tidak, Su Heng. Bukan maksudku membunuhnya. Akan tetapi penghinaan itu harus kita balas. Anaknya tidak akan kami serahkan kepadanya dalam keadaan utuh Cinko Tosu dapat mengerti akan maksud Sutenya, maka dia pun menyeringai. Keduanya lalu mendekati Kwi Li Ai dan terdengar jerit dan isak tangis gadis itu yang bagaikan seekor kelinci mendapat terkaman dan serangan dua ekor serigala yang buas. Sementara itu, Hwa Etian Molien Yeo Siang Lan berlari dengan cepat sekali menuju ke Dusun Liao Ning. Ketika ia memasuki sebuah hutan, tiba-tiba ia mendengar tangis wanita. Cepat ia berlari ke tempat itu dan ia melihat seorang gadis dengan pakaian awut-awutan sedang menangis di bawah sebatang pohon, menangis terseduh-seduh dengan tubuh gemetar. Siang Lan cepat menghampiri dan berjongkok di dekat gadis itu. Adik, engkau siapakah dan mengapa menangis seorang diri di sini tanyanya dengan lembut. Gadis itu adalah Kwi Li Ai. Ia mengangkat mukanya yang tadi menunduk ditutupi kedua tangan, muka yang cantik dan pucat sekali, muka yang basah air mata. Rambut yang hitam lebat itu terlepas dari sanggulnya, riap-riapan sebagian menutupi mukanya. Pakaiannya cabik-cabik membuat gadis itu hampir telanjang. Melihat keadaan gadis itu, dengan hati panas karena marah Siang Lan dapat menduga apa yang telah menimpa diri gadis itu. Engkau Kwi Li Ai tanya Siang Lan melihat pakaian yang cabik-cabik itu terbuat dari sutra halus dan mahal. Gadis itu mengangguk, sambil sesenggukan. Ia berkata, koma mereka, mereka berdua memperkosaku. Siapa mereka, koma dua orang Tosu, di mana mereka sekarang Li Ai menunjuk ke suatu arah perginya dua orang itu yang baru saja meninggalkannya. Siang Lan berkelebat dan lenyap dari depan Kwi Li Ai yang bernasib malang itu. Ia marah sekali, keringat akan nasib yang menimpa dirinya. Ia dapat merasakan betapa sakit dan hancur hati gadis putri Panglima Kwi itu, maka dendamnya kepada pemerkosanya yang berjuluk Tiantemong itu kini ia timpakan kepada dua orang Tosu pemerkosa Li Ai. Ia berlari cepat sekali dan tak lama kemudian ia melihat dua orang Tosu berjalan senaknya. Cinko Tosu dan Cia Kun Tosu sedang berjalan pulang secara santai setelah mereka merasa puas dapat memperkosa putri Panglima Kwi yang mereka benci sebagai pelampiasan dendam mereka. Tiba-tiba mereka melihat bayangan berkelebat cepat dan tahu-tahu di depan mereka telah berdiri seorang wanita muda yang amat cantik jelita yang memandang mereka dengan sinar mencorong dari sepasang metu yang indah. H.W. Etian Moli masih ingat bahwa dua orang Tosu ini adalah dua di antara tujuh orang pimpinan Pek Lian Kau yang dulu ditawan. Ia merasa yakin bahwa tentu dua orang ini yang tadi memperkosa Kwi Li Ai. Pendeta-pendeta palsu keparat. Tentu kalian yang telah berbuat keji terhadap Kwi Li Ai tadi bentaknya. Dua orang Tosu itu tidak mengenal sianglan karena dahulu itu mereka repot menghadapi Ouyang Sianjin dan para perwira sehingga mereka dan lima orang rekan mereka tertawan. Melihat seorang gadis cantik kini memaki mereka, Tia Kun Tosu yang berwatak metu keranjang itu, setelah mendengar ucapan sianglan, tertawa dan berkata, H.W. Ha ha ha, Nona Manis. Memang benar tadi kami telah bersenang-senang dengan putri Panglima Kwi. Kami akan lebih gembira kalau sekarang kami bersenang-senang dengan musim dua orang Tosu itu terkejut bukan main ketika tiba-tiba saja ada sinar seperti kilat menyambar ke arah mereka. Gadis itu telah menyerang mereka dengan pedang. Gerakannya sedemikian cepatnya sehingga mereka tidak melihat kapan gadis itu mencabut pedang. Mereka bukan orang-orang lemah dan cepat mereka berlompatan ke belakang untuk menghindarkan diri dari sambaran sinar kilat itu. Tia Kun Tosu mencabut pedangnya dan juga Cinko Tosu mencabut pedangnya. Keduanya siap dan Cinko Tosu membentak marah. Gadis liar. Siapakah engkau yang berani menyerang kami, dua orang pemimpin pekelian kau huh, kalian tentu penjahat-penjahat pemberontak yang dibebaskan oleh Kui Chiang Kun yang puterinya diculik oleh kawan kalian. Sungguh licik, jahat dan curang. Kalian sudah dibebaskan, bukannya memenuhi janji membebaskan putri Kui Chiang Kun, bahkan memperkosanya. Iblis-iblis jahat macam kalian tidak pantas dibiarkan hidup lagi sianglan membentak. Kalian hari ini akan mampus di tangan Hwe Etian Moli setelah berkata demikian. Tubuh gadis itu bergerak cepat dan kembali pedangnya menyambar-nyambar seperti kilat di musim hujan. Dan di dua orang Tosu itu terkejut mendengar bahwa mereka berhadapan dengan Hwe Etian Moli yang namanya terkenal sebagai seorang wanita yang amat ganas dan lihai. Cepat mereka menangkis dan balas menyerang. Akan tetapi Hwe Etian Moli menggerakkan pedangnya sedemikian, dasyatnya, pedangnya berubah menjadi sinar kilat dan tubuhnya berubah menjadi bayangan yang cepat sekali gerakannya sehingga dua orang Tosu itu segera terdesak dan lebih banyak mengelak dan menangkis daripada balas menyerang. Kecepatan gerakan Hwe Etian Moli membuat mereka berdua tidak sempat membalas serangan. Akan tetapi dua orang tokoh Pek Lian Kau itu juga merupakan orang-orang yang cukup tinggi tingkat kepandayan mereka, juga sudah memiliki banyak pengalaman bertanding. Maka, begitu mereka terdesak, Cinko Tosu berseru kepada adik seperguruannya. Kita gunakan im yang siang kiam, sepasang pedang im dan yang mendengar seruan suhengnya itu, Cia Kun Tosu cepat melompat ke arah belakang siang lan dan kini mereka mengeroyok gadis itu dari depan dan belakang. Gerakan pedang mereka kini saling tunjang, kalau yang satu menangkis, yang lain membarengi menyerang sehingga dengan demikian mereka berdua mulai. Mampu untuk balas menyerang. Pertandingan menjadi seru bukan main dan mati-matian karena kedua pihak maklum bahwa hanya dengan merobohkan lawan mereka akan mampu menang. Kita gunakan MG, senjata rahasia kembali Cinko Tosu berseru kepada sutenya setelah bertanding selama 50 jurus mereka belum juga mampu mendesak gadis yang lihai itu. Mereka lalu mengeluarkan senjata rahasia mereka yaitu lian Hwa Aciam, jarum bunga teratai, dan mulai menyelingi permainan pedang mereka dengan meluncurkan jarum-jarum beracun itu ke arah tubuh siang lan. Mendapat serangan jarum-jarum itu siang lan menjadi repot. Ia terpaksa memutar pedangnya. Sinar kilat itu menyelimuti tubuhnya dan semua jarum terpental ketika bertemu sinar pedang dan keadaan menjadi terbalik. Siang lan kini hanya dapat bertahan dan melindungi dirinya tanpa mendapat kesempatan untuk membalas. Dua orang Tosu itu mulai tertawa mengecek karena mereka merasa yakin bahwa sebatang jarum saja dari mereka dapat mengenai tubuh gadis itu, maka gadis itu akan keracunan dan mereka akan memperoleh kemenangan. Kini siang lan terdesak hebat. Untung ia memiliki ginkeng, ilmu meringankan diri, yang lebih tinggi dibandingkan dua orang lawannya dan ia memiliki sebatang pedang pusaka. Louis Kongkiam, pedang kilat, di tangannya merupakan pedang yang ampuh dan amat kuat sehingga setelah bertanding hampir seratus jurus, ujung pedang kedua orang pengeroyok itu telah buntung terbabat Louis Kongkiam. Akan tetapi karena mereka berdua juga lihai, dapat menggunakan pedang mereka yang ujungnya buntung itu untuk menyerang dibantu jarum-jarum mereka, maka tetap saja siang lan terdesak dan keadaannya mulai gawat. Gerakan memutar pedang untuk melindungi seluruh tubuhnya itu menguras tenaganya dan gerakannya mulai melambat. Karena kelambatan ini, tiba-tiba siang lan merasa pundak kirinya nyeri seperti digigit semut. Ia terkejut ketika melihat bahwa pundak kirinya terkena sebatang jarum yang menancap menembus baju mengenai pundak. Seketika ia merasa betapa pundak kirinya milu dan lengan kirinya seperti setengah lumpuh, sukar digerakan. Hahaha, Su Heng. Ia terkena jarumku. Kita tangkap ia hidup-hidup, sayang gadis secantik ini dibunuh begitu saja kata Chin Kun Tosu sambil tertawa-tawa. Mereka lalu menyerang dengan pedang dan mencari kesempatan untuk menotok tubuh siang lan yang sudah mulai lingkung. Tiba-tiba ada dua buah batu sebesar kepalan tangan menyambar. Terang. Terang gak dua orang Tosu itu terkejut sekali karena pedang mereka terpukul batu sedemikian kuatnya sehingga mereka tidak mampu mempertahankannya lagi. Pedang itu terlepas dari tangan mereka dan terpental jauh. Ketika mereka sedang terkejut, siang lan yang melihat kesempatan baik ini segera menerjang. Dua kali Lui Kong Kiam berkelebat dan dua orang yang sedang tertegun itu tidak sempat mengelak atau berteriak karena leher mereka sudah terbabat buntung oleh pedang Lui Kong Kiam yang digerakkan oleh siang lan dengan sekuat tenaga. Terima kasih telah menonton!